Jangan lapar dulu pemirsa, masih ada kudapan lain. Oleh-oleh khas daerah lain yang banyak diserbu jelang mudik adalah Mangga. Kota Indramayu yang dikenal sebagai kota Mangga menjadi wilayah yang ramai dilewati warga yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur pantura. Pemudik yang melintasi kota ini tetap mencari Mangga meski belum musim panen. Mangga Indramayu merupakan salah satu buah yang banyak dicari oleh para pemudik saat melintas di jalur pantura. Jelang lebaran dan musim mudik seperti ini banyak pedagang Mangga yang menjajakan dagangannya di kota Indramayu. Meski belum memasuki musim Mangga ataupun musim panen, para pedagang tetap menjual buah ini karena tingginya permintaan pasar. Mangga dijual dengan harga yang bervariasi seperti Mangga Gedong Ginjo yang dibanderol dengan harga Rp40.000 per kilonya dan Mangga Cengkir yang dijual dengan harga Rp30.000. Bagi pemudik, buah Mangga khas Indramayu ini selalu dicari untuk menjadi buah tangan. Meski harganya masih terbilang mahal, para pemudik selalu membelinya untuk oleh-oleh. Indramayu yang dikenal dengan julukan kota Mangga ini menjadi wilayah yang ramai dilewati warga yang melakukan perjalanan budik melalui jalur pantura. Dari Indramayu, Jawa Barat, Dedy Musashi, Metro TV